Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat dan tetap ciriaya Nah baik, sebelumnya perkenalkan nama bu guru Adair Malasari Ibu mahasiswa STKIP Purwakarta yang sedang melaksanakan program latihan profesi di SD1 Nagri Kidul Purwakarta Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa dimulai Baik anak-anak, jadi ibu hari ini akan menjelaskan materi tentang skala Sebelumnya ada yang tahu apa itu skala? Jadi skala adalah perbandingan antara jarak pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya Nah baik anak-anak, sekarang bu guru akan memberitahu rumusnya Yang pertama cara mencari rumus skala Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya Dan yang kemudian kita akan mencari jarak pada peta Rumusnya jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya Dan yang terakhir kita akan mencari jarak sebenarnya Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala Itu dia rumus dari skala Nah baik anak-anak, sekarang bu guru akan memberikan contoh Misalkan sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang Memiliki ukuran panjang 5 meter dan lebarnya 4 meter Kemudian ruang tamu tersebut digambar pada sebuah kertas karton Dengan panjang 25 cm dan lebarnya 20 cm Tentukan skala gambar tersebut Yuk kita selesaikan bersama-sama Nah pertama kita akan mencari skala dulu Seperti rumus yang sudah ibu berikan tadi Cara mencari skala yaitu skala sama dengan Panjang pada denah dibagi panjang sebenarnya Dalam soal tersebut Panjang pada denah yaitu 25 cm Kemudian panjang sebenarnya yaitu 5 meter Bagaimana caranya kita ubah dulu Satuannya menjadi cm Nah coba kalian apakah masih ingat dengan tangga ukuran Dari meter ke cm itu naik atau turun ya kira-kira Coba kalian perhatikan pada gambar di layar Wah ternyata dari meter ke cm itu ternyata turun Turunnya berapa? Betul sekali turunnya 2 Berarti dikali 100 5 dikali 100 sama dengan 500 Jadi 25 cm dibagi 500 cm Nah kemudian kita sederhanakan Sama-sama dibagi 25 25 dibagi 25 hasilnya 1 Kemudian 500 dibagi 25 hasilnya 20 Jadi skala yang digunakan yaitu 1 berbanding 20 Kemudian kita akan mencari perbandingan lebar Dengan cara seperti tadi Yaitu skala sama dengan Lebar pada denah Dibagi lebar sebenarnya Lebar pada denah disini yaitu 20 cm Kemudian lebar sebenarnya 4 meter Caranya kita ubah dulu satuan meter menjadi cm Tadi turun berapa ya meter ke cm Ya betul Turun 2 Jadi hasilnya 400 20 cm per 400 cm Kita bagi sama-sama 20 cm dibagi 20 Yaitu hasilnya 1 Kemudian 400 dibagi 20 Hasilnya 20 Jadi skala yang digunakan yaitu 1 berbanding 20 Jadi skala gambar uang tamu tersebut Adalah 1 berbanding 20 Nah coba kalian Kerjakan latihannya di rumah Dengan didampingi orang tua kalian Baik anak-anak Untuk hari ini Pembelajaran dicukupkan Sampai disini ya Semoga apa yang kita pelajari hari ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh